Masyarakat itu tidak mengenali ibu Puan Maharani Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wr. Wb Sahabat semua ketemu lagi dengan saya Zatnik Adika di channel Saipo Jaman Sahabat semua mungkin sahabat sudah mengenal yang namanya Puan Maharani Menurut sahabat di saat ini dibandingkan dengan fotonya ini Mirip ya tentunya Tentu mirip Namanya Adika Eh salah Mereka adalah ibu dan anak Sesama penguasa di partai PDIP Ada sebuah kabar yang lucu Dimana disini dinyatakan bahwa Masyarakat itu tidak mengenali ibu Puan Maharani Ya seperti berita yang dilansir oleh CNN Indonesia Dengan judul Kalau Puan tadi kenali warga Dianggap adik Megawati Katanya gitu Jadi dari berita ini dijelasin bahwa Saat itu ibu Puan Maharani Sang Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Meninjau langsung pelaksanaan Vaksinasi Ya tempatnya itu di Kalideres Jakarta Barat Nah pada minggu tanggal 26 bulan 9 Salah satu warga di kelurahan Tegal Alur Kalideres Tidak mengetahui pasti siapa ibu Puan Di saat ibu Puan mengunjungi pelaksanaan Vaksinasi di Kalideres tersebut Ibu Puan coba menghampiri terhadap Salah satu warga Dan bertanya Ibu tau saya enggak? Kata Puan gitu Nah di jawabnya Adiknya ibu Megawati Kata salah satu warga disana tuh Ya pastilah ya Langsung jadi ketawa semua gitu kan Ya coba aja sama sahabat bandingin Nih fotonya Ibu dan anak Eh Ya ibu dan anak Betul Emang ya Kayak adik kakak Yaitulah dimana masyarakat mungkin Belum mengenal Padahal Bannernya Baliho-nya sudah tersebar dimana-mana Mengenai kipak sayap kebenekaan Ya tentu sahabat juga udah pada tau Seperti di saat kita perjalanan kemana-mana Selalu ada banner-banner mereka Tapi ternyata masih ada yang gak tau Siapa itu Puan Maharani Lalu ditanya lagi Kenapa sampai tau adiknya ibu Megawati dari mana? Abis mirip Oh matanya yang mirip Coba liat yang ini Mirip gitu matanya Ya mirip lah Ya tentu mirip Bukan cuma adik kakak tuh Ibu ke anak juga bisa jadi mirip Ini buktinya Pasti mirip Ibu Puan Maharani dengan ibu Megawati itu pasti mirip Sama aja nantinya Kalau misalnya jadi presiden Eh Ya yang gak Nggak maksudnya gini Maksudnya ya Mirip lah gitu kan Jadi kalau kita ingin tau bagaimana gambaran ibu Puan Maharani Ya coba aja diliat dari gambarannya ibu Megawati Soekarno Putri Gitu maksudnya Mirip kan Kan ibu dan anak Tapi dah sahabat Kalau misalkan saya juga ada disitu dan ditanya Oh kamu kenal dengan saya? Oh ya saya pasti jawab kenal Soalnya kalau nanti saya jawab gak kenal Wah Kayaknya gak hitungan hari lagi Langsung menyebar baliho-baliho dari ibu Puan ini Iya kan Nanti banyak baliho Karena nanti katanya Oh di daerah sini belum ada yang kenal Sebarkan pomplet baliho dan poster Aduh Jadi penuh lagi Rindang lagi nih Sama banner-banner ya Bukan rindang sama pohon tentunya Aduh Pengenalan ke masyarakat Dari namanya sosok pejabat Itu bukan hanya cukup ngiklan Jadi bukan iklan yang dibutuhkan oleh masyarakat Tapi coba ibu tunjukkan Praktekan Pekerjaan ibu Saya sudah melakukan ini Sudah melakukan ini Dan nanti disorot oleh media Baik media internasional Ataupun media sosial Biar nanti keangkat Siapa ibu Puan? Ibu Puan Marani Anak ibu Megawati Sudah melakukan Anu-anu-anu-anu Misal ini mah Kan biasanya lebih mudah Untuk dikenal masyarakat Apalagi kalau misalnya Ibu melakukan sesuatu yang viral Ya walaupun yang viralnya Sudah pernah kan ya Matiin mik Orang lagi ngomong Haha Dadah Sudah Sekian aja lah Daripada ngelantur kemana-mana Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ciao Sahabat semua Perjawangan dakwah Melalui kanal Youtube ini Bukanlah perkara yang mudah Penuh jalan yang terjal dan berliku Apalagi kita semua tahu Dakwah Nahimungkar ini Yang justru dihindari Sebagian orang di kalangan kita Ya karena jelas Kami berbenturan Dengan penguasa di negeri ini Hari ini Sebelum kami dikenal Sebagai pengkritik pemerintah Lembaga kami Senantiasa mendapatkan proyek-proyek Terutama dari dinas-dinas Dan BUMN Tapi setelahnya Di-stop Sebelum kami Kerap menasehati pemerintah Kami pun mendapatkan kesempatan Untuk mengajar di beberapa kampus Setelahnya di-stop juga Tapi itu tidak menyurutkan langkah kami Tidak menyurutkan semangat kami Untuk terus berkontribusi Baik dengan pemikiran kita Dengan inspirasi yang kita berikan Mudah-mudahan menjadi pelecut Untuk terus menjadi bagian Yang membaikan negeri ini Dengan segala keterbatasan alat Dan SDM yang kami punya Kami terus berjuang Menegakkan jalan kebenaran Jalan Islam Bagi sahabat semua yang ingin turut Serta membersamai perjuangan kami Memperjuangkan hak-hak Islam Yang termarginalkan Membela rakyat jilata Yang terus-menerus menjadi korban penderitaan Karena ugal-ugalannya Pola penguasa hari ini Sahabat bisa berdonasi Melalui rekening ini Terima kasih telah menonton!